Masih dari Yogyakarta, pembersah seekor ular sanca berhasil ditangkap warga Banaran, Pelayan, Kunung Kidul. Diduga ular tersebut sedang mencari makan di area ladang penduduk. Diduga hendak mencari makan di area ladang penduduk, seekor ular jenis sanca kembang berukuran 4 meter ditangkap warga. Warga bernama Wadimin mengatakan penangkapan ular tersebut bermula saat dirinya bersama anaknya akan meracun hama tikus yang menyerang tanaman di ladang mereka. Namun saat meracik racun, anaknya dikejutkan dengan melintasnya ekor ular tersebut melewati kakinya. Sontak hal tersebut membuat sang anak kemudian mencoba mencari keberadaan kepala ular untuk ditangkap. Dengan peralatan dan penerangan seadanya, ular tersebut berhasil diamankan satu jam kemudian. Usai ditangkap, ular tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa pulang ke rumah. Wadimin mengatakan, meski berdekatan dengan hutan konservasi wanagama, keberadaan ular tersebut baru sekali terjadi. Dirinya masih menyimpan meski bingung akan dibawa kemana ular tersebut. Dirinya mau makan tikus, obat tikus. Terus ularnya lewat di samping. Kira-kira jam berapa terus di mana? Di tempat saya di sebelah wanagama. Wetansalah. Dekat wanagama. Sekitar jam berapa, Pak? Jam 8 yang menemukan, yang megang jam 9 malam. Katanya mau diperihara, entah dijual, kurang tahu. Tapi saya minta dipindah dari sini. Karena apa? Baunya ini saya, yang enggak, tahan. Perugikan bagi petani enggak, Pak, kalau ular di samping? Enggak. Mengapa, Pak? Karena dia kan memangsa tikus, amat, amat, tanaman. Sebetulnya membantu sama petani, kalau ular itu. Hingga saat ini, Wadimin masih menunggu pihak konservasi hutan wanagama terkait akan dilepas atau tidaknya ular tersebut. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, kontributor Nusantara TV, Hendro Ari Wibowo melaporkan. Terima kasih telah menonton!